Intro Enel Rizka dan narasumber kita pada hari siap Siap hari ini adalah dokter Ramoti Rawati, spesialis neurologi Halo sahabat RSUD Hari ini kita akan membahas tentang stroke ya Terutama karena ini kita lagi dengan narasumber kita nih Dokter Ramoti, dokter spesialis saraf yang mempraktek di RSUD Kota Bogor Oke, kita langsung mulai aja kali ya dok ya Tolong dijelaskan dulu dok sebenarnya stroke itu apa sih? Terima kasih dokter Enel buat pertanyaannya Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan dokter Enel sebetulnya Saya sih berterima kasih dulu untuk RSUD Kota Bogor untuk podcast hari ini Karena memang kebetulan tanggal 29 Oktober Kita di dunia itu diperingati sebagai hari stroke sedunia atau work stroke day Di mana hari itu kita dicanangkan untuk meningkatkan awareness Meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai stroke Jadi kayak istilah pepatah nih, tak kenal maka tak sayang gitu kan ya Jadi kita ingin memperkenalkan pada masyarakat Memperkenalkan bukan berarti kita kenal penyakitnya Tapi kita kenal supaya bisa kita cegah Jadi kalau tadi menjawab pertanyaan dokter Enel Apakah stroke itu? Jadi pada dasarnya stroke itu adalah suatu gangguan aliran darah Gangguan aliran darah yang bisa di mana gangguan aliran darah itu terjadi di otak Kemudian bisa terjadi di pembuluh darah mata Maupun terjadi di pembuluh darah di tulang belakang Atau di medula spinalis Nah gangguan pembuluh darahnya itu bisa dua Bisa dia nyumbat atau terjadi penyumbatan Atau juga dia pembuluh darahnya bocor Atau terjadi pecah pembuluh darah Jadi pada prinsipnya stroke itu adalah gangguan pembuluh darah Gangguan aliran darah Yang bisa terjadi di pilihan tempat tersebut Di pembuluh darah mata Pembuluh darah mata Pembuluh darah otak Maupun pembuluh darah di medula spinalis Atau di tulang belakang Kalau untuk penyebabnya sendiri nih gimana dok? Kan katanya tadi ada yang tersumbat Ada yang pecah pembuluh darah Kayaknya kalau dari mekanismenya sama atau beda atau gimana dok? Yang kira-kira bisa di share Jadi kalau kita ngomongin penyebab stroke Pada dasarnya penyebab stroke itu secara garis besar dapat kita berbedakan jadi dua Bisa dimodifikasi atau tidak bisa dimodifikasi Yang tidak bisa dimodifikasi artinya apa? Satu berkaitan sama umur Kemudian berkaitan sama jenis kelamin Kemudian berkaitan juga dengan genetik Jadi itu adalah faktor-faktor yang penyebab stroke yang memang tidak bisa dimodifikasi Namun ada juga faktor stroke yang bisa dimodifikasi Contohnya pasien dengan rewired hipertensi Berarti hipertensi yang bisa dikontrol Faktor resiko kemudian berikutnya adalah diabetes Kemudian berkaitan juga dengan faktor resiko obesitas Atau hiperkolesterol Atau juga dengan kebiasaan merokok Lebih ke gaya hidup Lebih ke gaya hidup Jadi kebiasaan-kebiasaan gaya hidup itu dapat menyebabkan stroke Untuk yang penyumbatan sama yang pecah pemudara Pada dasarnya sih faktor resikonya tetap sama Seperti itu Kebabnya sama ya dok Sebenarnya kurang lebih ya Ada hal yang memang tidak bisa dicegah Tapi ada juga nih terutama yang bisa kita lakukan lah istilahnya Karena ini adalah hal-hal yang bisa dimodifikasi ya dok Terutama gaya hidup Kalau gejalanya itu seperti apa dok Supaya yang di rumah ini bisa tahu Oh kalau ada gejala gini apakah saya harus segera ke rumah sakit Atau gimana gitu baiknya Iya selama ini kalau masyarakat awam Tahunya stroke itu pasti lumpuh Iya betul Tapi ternyata gejala stroke itu bisa berani karagan Nah kebetulan ini saya senang dilihat Ada banner Banner ini ada bannernya stroke nih Ternyata di stroke itu Itu ada untuk mempermudah orang mengenali gejala Itu bisa kita pakai singkatan segera ke rumah sakit Dimana senya itu termasuk salah satunya pertama adalah Senyum tidak simetris Mulutnya mencong Bicaranya pelo Itu adalah bisa merupakan gejala pertama Kedua bisa ge Ge itu berkaitan dengan gerakan separuh pada anggota tubuh melemah Atau dia hanya diajak ngomong dia tidak menjawab hanya diam saja Jadi gangguan berbicara Jadi gangguan berbicaranya bisa berupa bicaranya pelo maupun tidak bisa menjawab sama sekali Atau semua enggak nyambung Kemudian ke itu bisa berkaitan kebas Tapi kebasnya itu bukan hanya di ujung-ujung tangan atau di ujung-ujung kaki Jadi ternyata bisa juga gangguan penglihatan tiba-tiba Buram tiba-tiba atau mendadak buta pada mata itu juga bisa Kemudian S Segera ke rumah sakit S nya adalah sakit kepala yang hebat Sakit kepala yang lebih dari sakit kepala kayak sakit kepala biasa Jadi bukan kayak aduh sakit kepala Biasanya sakit kepala ini sakit kepala hebat Enggak pernah dialami sebelumnya sakit kepala seperti kepalanya mau pecah Jadi ternyata gejala serut banyak Dr. Renel Selama ini kita tahunya kan ah lumpuh Cuma lemah sebelah doang mbak rumah sakit Kayaknya kalau kesemutan-kesemutan sebelah ah cuma kesemutan doang kali ya Iya betul sekali Ternyata banyak Ternyata ini menarik sekali ya dok Saya baru tahu loh Segera ke RS senyum tidak simetris gerak separuh anggota tubuh melemah Bicara pelo atau tidak nyambung Ada kebas kemudian penglihatan buram Sakit kepala yang hebat sekali Ini dok salah satu gejala dari ini aja udah bisa merupakan tanda bahwa ini mengarah ke stroke ya dok Jadi memang ini adalah tanda yang gejala stroke yang paling banyak dialami oleh masyarakat Jadi untuk mempermudah makanya kita bikin singkatan nih Segera ke rumah sakit Jadi ternyata gejalanya kayak tadi Dr. Renel bilang Tidak hanya lemah separuh badan tapi bisa gejala-gejala ini juga Kemudian ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya Tadi faktor resiko sudah ya dok ya sesuai dengan penyebab-penyebabnya Kalau untuk terapi untuk stroke sendiri dok di rumah sakit itu seperti apa? Perlukah operasi atau gimana gitu dok? Oke Jadi kalau kita ngomongin stroke Stroke itu dia waktu adalah yang terpenting Harapannya sebetulnya kalau pasien stroke dari pasien dari awal mengalami gejala Hingga dia ke rumah sakit idealnya dia punya ada namanya golden period Golden period idealnya kita mau dia datang ke rumah sakit kurang dari tiga jam Dari pertama kali dia mengalami keluhan Jadi itu ada namanya golden period onsetnya ya Tentu itu berkaitan sama nanti dia terapinya Berkaitan sama pengobatannya Semakin pasien cepat datang ke rumah sakit harapannya adalah Angka kematiannya semakin kecil Kemudian angka kecacatannya semakin kecil Kalau ngomongin terapinya apakah harus operasi tergantung Tergantung dari jenis stroke yang dialami oleh pasien Kalau dia pasiennya dengan stroke pecah pembuluh darah Dengan ukuran dan volume yang cukup besar Operasi adalah salah satu pengobatannya Tapi untuk pasien sendiri dan untuk kita sebetulnya yang terpenting adalah Pasien datang ke kita dengan waktu onset yang sesegera mungkin Tujuannya supaya itu agar kita apapun jenis stroke-nya Mau penyumbatan, mau pecah pembuluh darah Harapannya kita dapat memberikan penanganan yang terbaik Kan suka beredar di masyarakat Dr. Eno Kalau saya boleh katanya waktu pasien dapat keluhan Tusuk dulu, keluarkan darahnya dulu Pernah dengar nggak? Tusuk jarumah gitu Jadi banyak mitos yang berkembang di masyarakat Jadi salah satunya kalau pasien kena keluhan stroke itu seperti itu Sebelum bawa ke rumah sakit Di tangannya ditusuk dulu jarumnya, jarinya tusuk hingga keluar darah Baru dibawa ke rumah sakit Jadi itu adalah banyak mitos Ada mitos-mitosnya gitu ya? Banyak mitos yang berkena masyarakat Makanya kita ingin berbagi cerita nih Karena untuk kita ternyata stroke itu penanganan terbaik adalah secepat mungkin Jadi penanganannya terbaik Tetap harus utamanya ya ke rumah sakit dulu ya dok ya Dicek dulu sama dokternya betul stroke Nggak harus seperti apa, rawat inap segala macem ya Tapi kembali ke rumah sakit secepat mungkin mulai dari awal gejala muncul ya dok ya Pertanyaan selanjutnya dokter Pada pasien-pasien stroke Mungkin yang sering ditanyakan sama keluarga Kalau saya sering dapet dingin ya gini dok Kalau ditanya Ini bisa sembuh nggak? Kemudian nanti gimana Lumpuhnya ini Biasanya keluhannya lemah anggota gerak ya dok ya Ini lumpuhnya ini bisa kembali lagi nggak? Seperti semula Gerakannya, kekuatan otot segala macem itu gimana? Memang Kalau dari penelitiannya Sedihnya stroke adalah Stroke adalah penyakit nomor satu yang menimbulkan kecacatan Ya Sehingga makanya kita bilang Sesegera mungkin ke rumah sakit Sesegera mungkin mendapatkan penanganan Karena berkaitan kita mau meminimalkan kecacatannya Mau meminimalkan resiko kematiannya Jika pasien sudah mengalami kecacatan Apakah kecacatannya itu akan minimal Atau kecacatannya dia akan permanen Itu tergantung lagi satu Satu lokasinya Lokasinya stroke-nya di mana Kemudian kedua Stroke-nya ukurannya bagaimana Karena tentu ya stroke yang memiliki ukuran yang lebih kecil Memiliki Angka kecacatan lebih kecil Dibandingin yang dia memiliki ukuran yang besar Kemudian berkaitan tiga juga dengan Terapinya pasien setelah stroke bagaimana Karena kalau kita ngomongin angka kecacatan stroke Dia tidak langsung sembuh sempurna Dia membutuhkan waktu setelah masa akutnya lewat Itu untuk tetap bergerak Untuk tetap fisioterapi itu akan mempengaruhi semua Jadi kalau keluarga suka bertanya sampai kapan Kita kan bilang ya Kelemahannya stroke seperti itu Angka kecacatannya cukup tinggi Dan banyak kasus akhirnya itu menjadi permanen Oleh sebab itu Kalau pasien sudah kena stroke Kita tidak bisa bilang dia sudah Akan sembuh 100% Tapi ya kita meminimalkan Angka kecacatannya Meminimalkan angka kematiannya Dengan cara mencegah Supaya tidak terjadi pertama Kemudian kedua setelah terjadi Sesegera mungkin dapat penanganan yang baik Ketiga setelah dia sudah menderita Ya bagaimana cara dia meminimalkan faktor kecacatan Dengan dia tetap bergerak Tetap fisioterapi Tetap kontrol faktor risiko Dan sebagainya Seperti itu Jadi setiap periode itu penting ya dok ya Pertama dari mencegah Saat kejadian segera dibawa ke rumah sakit Kemudian jika memang sudah terjadi Ya tetap harus Proses setelah Perawatan di awal di rumah sakit Untuk recovery-nya harus tetap rajin Terutama mungkin kalau ada saran ke fisioterapi Mungkin gitu ya dok Ke fisioterapi maupun dia Fisioterapi itu bisa dia ke tempat fisioterapi Atau fisioterapi berapa Pasiennya tetap bergerak di rumah Ya jadi ya dia harus tetap bergerak Intinya seperti itu Berarti dari keluarga juga harus Full support ya dok ya Terutama untuk pasien-pasien Langsung ya Oke Pertanyaan selanjutnya dokter Mungkin nggak sih dok terjadi serangan berulang Dan seberapa sering atau seberapa besar resikonya Dan gimana supaya tidak terjadi serangan berulang Karena kan sering juga tuh ya dok ya Pasien ini serangan kedua Serangan ketiga gitu Dan biasanya lebih berat Biasanya betul nggak ya dok Kalau serangan yang Jadi kalau stroke itu Ada yang kita bilang Faktor resiko sekunder Artinya orang sudah pernah kena stroke pertama Memang beresiko untuk terjadi serangan stroke kedua Apa faktor resikonya Sebetulnya hampir sama Kayak faktor resiko sebelum pasien terjadi stroke ya Memang supaya Kalau dibilang apakah sering Ternyata sering Karena berkaitan sama ya pak Pasien ini datang ke kita dengan stroke Dia pasti ada faktor penyertanya Ya biasanya Ada yang beberapa yang dia memang Sudah ngerasa enakan Faktor resikonya tidak dikontrol lagi Kemudian dia Merokoknya masih kembali merokok lagi Ini banyak ya dok Renel ya Jadi kalau bisa berulang lagi ternyata bisa Cara mengontrolnya gimana ya Faktor resiko terjadinya stroke Itu dia benar-benar harus dikontrol Ya karena Ketika dia mengalami stroke kedua Pasti dia akan lebih berat dibandingkan stroke pertama Karena kenapa? Karena kerusakan otaknya pasti akan lebih banyak Yang pertama saja dia sudah rusak Kedua kerusakannya bertambah lagi Sehingga gejalanya Biasanya pasti akan lebih berat daripada yang pertama Karena di apa ya istilahnya yang awalnya sebenarnya sudah ada ditambah lagi gitu ya dok yang serang Ya betul Mungkin sebelum pertanyaan terakhir dok ada tips pencegahan untuk terjadinya stroke dok dari dokter sebagainya dokter searaf Hal yang saya dilakukan di rumah lah oleh masyarakat Mencegahnya ya dok Renel? Ya mencegah yang paling penting Jadi pencegahan stroke pada dasarnya sebenarnya hampir sama kayak penyebuhan penyakit lainnya Perbaiki pola hidup Pola hidup kita berkaitan sama apa? Berkaitan sama kita pola makan Hindari makanan-makanan yang tinggi gula supaya tidak obesitas Kurangi garam Kurangin tepung-tepungan untuk kolesterol Seperti itu Kemudian pola hidup juga berkaitan ternyata bukan hanya pola makan Berkaitan sama olahraga Banyak sulit Iya banyak pasien saya olahraga kan kita anjurkan 30 menit sehari Kalau bisa paling tidak seminggu 5 kali Seminggu 5 kali 30 menit berarti kan 2 setengah jam ya dokter Enel ya Selama seminggu Saya hanya bisa hanya sehari Sabtu minggu Jadi hari Sabtu saya 1 jam Hari Minggu saya 1 jam dok Nah ternyata gak bisa begitu Jadi yang paling penting adalah konsistennya Jadi jangan dicicil Jangan dicicil Jangan langsung dilunasin Gak boleh sistem kebut ya dok ya Jadi itu untuk olahraga Kita harus olahraga Ya bergerak Kemudian ternyata berkaitan juga sama pola tidur Tidur itu penting Pola istirahat yang baik Ya kemudian berkaitan juga kontrol emosi Ya kemudian juga ya kontrol faktor resiko Memang ya harus kita kontrol faktor resiko Apalagi mungkin kalau ada riwayat darah tinggi Jantung, gula gitu Jadi kalau memang kita punya darah tinggi Punya gula Punya sakit jantung Harus kontrol Ya jadi memang ya Intinya adalah perbaiki pola hidup lifestyle Dan kurangin faktor resiko ya Oke ini ada pertanyaan paling penting mungkin ya dok Risa ya Di cover BPJS gak dok? RSUD sepertinya sejauh ini saya di cover full ya Mulai dari pasiennya masuk ke UGD sampai pasiennya pulang Sampai kalau datang lagi Dengan catatan BPJSnya aktif ya dok Risa ya Tapi mungkin nanti untuk administrasi saya kurang agak kurang paham Tapi setahu saya sih sepertinya sih ini adalah salah satu penyakit Makanya menyedihkannya adalah berdasarkan data dari RISKESDAS Penyakit stroke adalah penyakit dengan pembiayaan BPJS terbesar Termasuk 4 besar Yang menghabiskan dana BPJS Jadi mungkin lebih baik kita mencegah sih sebetulnya daripada ngobatinnya Karena ternyata lumayan lama proses apa tuh perawatan di rumah sakit Ternyata ya betul Karena kita termasuk penyakit yang membutuhkan waktu ya untuk penyembuhannya Untuk pembahasan stroke-nya saya kira sudah sangat lengkap komprehensif ya dok ya Mulai dari penjelasan apa itu stroke Kemudian penyebabnya, faktor resiko, penanganan sampai pencegahan semuanya sudah dibahas Sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari Youtube ya dokter Selama siang dokter izin bertanya Untuk menghindari penyakit stroke, makanan apa saja yang harus dihindari dokter? Terima kasih, salam sehat Iya Wah terima kasih pertanyaannya dari sahabat di Youtube ya, sahabat RISD ya Sahabat RISD Jadi kalau kita ngomong makanan apa saja yang harus dihindari Ya berkaitan dengan kita ngomongin faktor resiko nih Faktor resiko stroke itu berkaitan sama satu dengan diabetes Kalau pasien dengan diabetes berarti makanan apa yang dihindari? Makanan ya satu makanan yang manis-manis Makanan yang tinggi, tinggi gula, tinggi kalori itu harus kita kurangin Kemudian kalau dia dengan hipertensi ya tentu kurangin makanan yang tinggi garam Kalau pasien dengan obesitas ya dia harus mengurangi makanan yang lemak tinggi Kemudian makanan yang memiliki kandungan kolesterol yang cukup tinggi Termasuk tepung-tepungan Karena kita suka salah mispersepsi kalau kita ngomongin kolesterol Pasti hanya daging Pasti hanya santem ya dokternya Tapi kita lupa kalau tepung-tepungan ternyata juga menyebabkan kadar kolesterol yang cukup tinggi Kemudian intinya sih kalau bilang ke pasien saya Intinya makan hidup sehat dan tidak berlebihan Ya karena secukupnya Karena untuk mengontrol, mencegah stroke Tidak hanya bisa dicegah dengan cara menjaga makanan ya Tapi kita juga harus olahraga Kita harus seimbang semuanya Jadi kalau makannya sudah sehat tapi tidak olahraga Mungkin masih kurang Tapi kalau untuk makanan ya seperti itu Makanan yang tinggi lemak, tinggi kolesterol, tinggi garam, tinggi tepung-tepungan, tinggi gula Tidak boleh berlebihan Ya tapi dilihat dari faktor resiko masing-masing orang Seperti itu Mungkin kalau misalnya lebih besar faktor resikonya Harus lebih strik lagi untuk Supan diet-diet makanan Dan dibantu sama olahraga ya dok ya Kalau saya sudah ada faktor resikonya Sudah tahu punya darah tinggi, gula, jantung Harus lebih hati-hati lagi Pertanyaan kedua dokter Izin bertanya kalau pasien sudah pernah terkena Struk ini sudah dibahas tadi boleh ya dok ya Sudah pernah terkena struk bagaimana caranya supaya mengurangi resiko terkena struk berulang? Terima kasih Ya sebetulnya ini pertanyaan yang paling sering ditanya Ya karena ternyata terang angka struk berulang cukup besar Ya tapi prinsipnya seperti tadi kita sudah berbicara melalui trainer Untuk mengurangi faktor resiko struk berulang ya kita harus kontrol faktor resikonya Ya faktor resikonya apa? Kalau memang pasiennya dengan darah tinggi dia harus mengkontrol ketat darah tingginya Dia harus tetap rutin minum obat Ya kemudian kalau dia pengen pasien dengan diabetes dia harus mengkontrol pasien dengan diabetesnya Dia harus mengkontrol gulanya Mengkontrolnya dengan cara apa ya? Kontrol makanan, kontrol obat, kontrolnya harus benar-benar dikontrol Ya kalau pasien dengan obesitas Turunkan obesitasnya, turunkan kegemukannya Dia harus mencapai berat badan ideal Kemudian kalau dia pasien dengan riwayat jantung ya dia harus kontrol sakit jantungnya Jadi intinya adalah dia harus mengkontrol faktor resikonya Kalau dia merokok dia harus berhenti merokok Jadi harus hidup sehat Kemudian dia harus tetap olahraga Walaupun sudah mengkontrol seperti itu memang kita tidak bisa bilang 100% akan bebas dari resiko struk Karena dia memiliki resiko ya dia sudah pernah riwayat sebulan Jadi pasti dia ada gangguan Jadi dia harus mengkontrol di ekstron Meminimalisir kemungkinan untuk terjadi ya dok ya Terutama ya yang sudah pernah terkena dan sudah ada comorbidnya Kadang itu soalnya pasien itu suka males kalau minum obat Kan udah banyak nih dok yang bisa jantung, gula Jadi obatnya banyak banget ya Jadi ya memang kadang jadi loss apa ya Jadi nggak teratur benar obat lah ya gitu dok Iya banyak pasien ketika obatnya banyak Satu dia bosan Iya karena harus tiap hari Iya satu dia bosan Kemudian kadang-kadang dia ngerasa ah udah kok udah bagus Nggak ada peluhan Kayaknya udah menurut pasiennya Tapi ya tidak ada hasil pemeriksaannya Ah udah enak kok udah nggak ada peluhan Jadi udah bisa Atau bergaul lagi temen-temennya ngerokok lagi Salah pergaulan ya dok Oke lanjut ke pertanyaan ketiga ya dok Ini yang menariknya dok Misalkan stroke terjadi pada usia dini Oh iya terima kasih pertanyaannya Dulu jaman saya Ini saya jadi bercerita nih Dulu jaman saya sekolah Dikatakan di teori bahwa stroke itu diderita pada pasien Mayoritas di usia 50 tahun ke atas Memang secara persentasenya dari penelitiannya dari Kementerian Kesehatan Memang angka tertinggi masih di atas 45 tahun Saya lupa angka persisnya Namun semakin ke sini Ternyata penderita stroke usia muda makin banyak Bahkan di RSUD sendiri saya pernah mendebatkan pasien umur 20 sekian Dulu? Iya betul Ternyata kalau dulu kita menemukan pasien usia muda Itu hal yang luar biasa Kalau dulu itu wah sampai kita bikin studi kasus gitu mungkin usia muda gitu ya Tapi ternyata makin ke sini Penderita stroke usia muda itu makin banyak Karena berkaitan sama ternyata lifestyle kita ya Makin ke sini Pas dilihat usia muda umur 20 tahun sekian dia sudah diabetes Umur 20 sekian dia sudah hipertensi Kemudian dia sudah obesitas Ya jadi itu berpengaruh sekali Ternyata angka penderita stroke semakin hari ternyata makin muda Ya jadi apakah bisa ya? Bisa ternyata bisa Tidak menutup kemungkinan Tidak menutup kemungkinan Karena ternyata Itu tapi di luar dari misalnya penyakit bawaan ya dok ya? Maksudnya kan kadang ada ya istilahnya apes-apesan ada Memang itu dengan koborbi Tapi memang ada yang usia mudanya karena berkaitan memang gangguan pembuluh darahnya Kemudian pasien dengan penyakit jantung bawaan Kemudian pasien ternyata dia Gangguan ginjal memang sudah bawaan dari langit Memang itu Itu hal yang memang usia muda Bahkan bayi pun bisa terkena stroke Iya jadi memang karena dia ada gangguannya Apalagi bayi yang waktu akhirnya tidak diberikan semakin vitamin K Terus bagaimana itu bisa Tapi ini kita ngomongin usia muda yang dengan comorbid ternyata banyak Dari lifestyle Jadi kita menutup kemungkinan bahwa usia muda juga bisa loh Terkena stroke ya Bukan yang sudah kakek-kakek nenek-nenek aja Ada pasien dokter kan banyak yang kakek-kakek nenek-nenek Ya saya bersahabat dengan lansia Ada pertanyaan berikutnya? Sudah cukup ya? Dokter kata-kata terakhir mungkin dok Untuk sahabat RSU Dekota Bogor nih Gimana nih dari kacamata seorang dokter spesialis saraf Tips atau pesan untuk pasien-pasien Tentang-tentang stroke Atau boleh apa aja lah dok? Jadi sebagai Kalau kita ngomongin stroke Pertama yang saya mau nyampaikan ke masyarakat bahwa Gejala stroke itu banyak Gejala stroke tidak sekedar lemah pada setengah badan Ternyata seperti kayak singkatan tadi nih Segera ke rumah sakit Karena kenapa Satu, jika kita mengenali gejala sedini mungkin Harapannya pasien dapat mendapatkan penanganan yang lebih baik Memang yang terbaiknya adalah upaya pencegahan Tapi ketika sudah terjadi Kami sih berharap pasien dapat Keluarga, masyarakat dapat mengenali gejala stroke lebih dini Sehingga dapat penanganan yang lebih baik Ya Kenali gejalanya Segera datang ke rumah sakit Untuk mendapatkan penanganan yang terbaik Namun yang paling penting adalah Yuk hidup sehat yuk Ya mari kita Jadi jangan terlena dengan Stroke hanya bisa dapat pada usia muda Ternyata stroke bisa Mengancam sama kita semuanya Jadi hidup sehat Mudah-mudahan Kita dapat Mencegah terjadinya Stroke Terima kasih banyak dokter Untuk ilmunya Sharingnya Pesan-pesannya Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kita semua ya dokter Terima kasih untuk yang sudah Nonton Podcast kita Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih dokter Terima kasih dokter Renner terima kasih RSUD